Pak Musin punya juga kalau tidak salah bukti yang disampaikan di media Twitternya Bang Musin ya apa namanya foto-foto kehadiran Munarman ya dalam proses bayat mungkin bisa ceritakan Pak Bang Musin iya silahkan silahkan kalau nggak salah itu tahun 2015 ya foto itu ya kita ada videonya apa foto saya foto screenshot saya print ini mungkin bisa di zoom nah ini kan video video dari yang dimaksud ini video waktu itu Munarman bikin jadi narasumber ya iya hadir ya berarti hadir ya hadir di suatu acara yang mana 2015 itu sudah di tahun 2014nya ada resolusi PBB yang melarang bahwa semua anggota PBB itu harus melawan terorisme nah terus kemudian dari turunannya dari turunan itu ada dari pendetapan pengadilan negeri Jakarta Pusat nomor 1124 11.024 11.204 tanggal 20 November 2014 menetapkan bahwa ISIS merupakan salah satu organisasi teroris nah disitu jelas di foto yang saya kirim termasuk ini viral tapi masih belum tahu betul apa benarnya benar atau salahnya itu bendera ISIS di belakang itu? itu di belakang ini ada bendera ISIS sama seperti ini tapi ada disitu memang ada Munarmannya? disini ada Munarman mengajukan tangan disini seperti ini itu kan mendukung istilah istilah memberi dukungan lah itu terhadap ISIS di belakang itu kalau yang foto satu lagi bangusnya itu foto pertemuan itu di apa namanya event yang sama di acara yang sama ini yang saya duga untuk video ini yang saya duga yang dimaksud oleh Aulia tersebut ini kan acara pembayatan ada pembayatan disini ada durasi videonya yang ada tanda kuning panah itu Munarman disitu Munarman disitu itu kan kalau kita dengerin langsung videonya disana itu acara pembayatan lebih dari 100 orang disana di bayat Bangusin punya videonya juga ada saya videonya banyak di Google juga semua orang bisa mengakses gitu jadi menurut saya jadi menurut saya Munarman ini kan sarjana hukum mengerti mengenai hukum dia tahu mengenai undang-undang terorisme sebetulnya kalau dia itu tahu ada pembayatan waktu itu pembayatan terhadap Abu Bakar al-Baghdadi disebut loh di dalam bayatan untuk membayat Abu Bakar al-Baghdadi bahwa Munarman bisa diduga bisa bisa diduga telah melakukan tindak pidana penyembunyian informasi terkait terorisme uh